Tidak satu pun yang berani mengajukan diri, apalagi melawan itu, karena mungkin ada hal pribadi ya, yang membuat mereka tidak berani bicara. Ya kalau bukan ada kekuasaan dan ada uang, nggak mungkin Pak Walil tiba-tiba masuk ke calon ketua umum Partai Golkar. Kalau Pak Jokowi sama Pak Gibran kan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pimpinan di Partai Golkar ya. Normal saja orang kalau munas yang seharusnya Desember, dipercepat ya namanya munas lu. Mengapa mesti dipaksakan munas? Sudah tidak logis. Kata orang ya pecicilan gitu, tentang dekat sama penguasa sana sini, semua orang senior itu seolah-olah dilangkahi, ini yang benar saja. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa jenetisen. Ini politis senior ya. Beliau ini adalah wakil ketua Dewan Pakar Golkar dan sangat vokal ketika menjadi anggota DPR Republik Indonesia. Bapak Yasril Ananta Baharubin. Assalamualaikum Pak Yasril. Waalaikumsalam. Sehat Pak Yasril. Sehat Alhamdulillah. Pak Yasril, ini cukup mengagetkan kita semua situasi hari ini. Ya tinggal menghitung jam ini, menghitung hari, munas diketuk dan sebentar lagi akan bermunculan calon-calon. Biasanya begitu Pak Yasril ya, bermunculan calon-calon. Tapi sampai detik ini kok yang kita lihat cuma satu calon. Bahlil. Ini tidak biasanya Golkar seperti ini. Oleh karena itu, saya melihat kayaknya munas kali ini penuh dengan rekayasa Pak Yasril. Ini sebagai orang luar nih yang melihat. Karena biasanya kita mengikuti munas itu, kan dinamikanya tinggi sekali. Banyak calon bermunculan. Ini enggak sepi, senyap. Cuma ada satu calon yang dimunculkan yaitu Bahlil. Dan menarik nih pernyataan-pernyataan Pak Yasril, seolah-olah mungkin saya salah, mempersoalkan nih keberadaan Bahlil ya. Bahwa Bahlil ini sebenarnya belum pantas, belum cukup layak jadi ketunggolkar. Karena mungkin Pak Yasril melihat orang ini bukan kadar asli atau saya enggak mengerti. Bisa enggak dijelaskan Pak Yasril? Terima kasih. Mengenai Rapimnas dan Munas nanti, sesuai jadwal itu akan resmi dibuka. Mulai jam 3 sore sampai jam 10 malam itu, atau jam 4 sampai jam 10 malam. Bagi calon yang ingin mendaftar sebagai ketua umum, dan itu harus memenuhi persyaratan administrasi dari ADRT. Nah nanti besoknya pada saat calon itu sudah disetujui, itu diklarifikasi oleh steering committee baru nanti maju sebagai calon ketua umum, dan itu pun masih ada syarat lainnya harus mendapat dukungan dari paling kurang 30 daerah. Oke, Pak Yasril itu kan ada biasanya di anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ada yang namanya syarat-syarat absolut ya, yang mutlak, yang harus dipenuhi, sehingga orang itu bisa lolos secara administrasi jadi calon ketua umum. Iya. Memang untuk hal ini, itu selain pernah 5 tahun berturut-turut menjadi anggota DPP. Oke. Dari Partai Gokar, pengurus pusat, maupun pengurus satu tingkat di bawahnya. Dan dalam hal ini, itu yang diajukan oleh Pak Idrus ya, mungkin Idrus Marham, bahwa Saudara Bahlil ini pernah menjadi bendahara di DPD Provinsi Papua. Oke, pernah. Pernah ya, tapi kan tidak secara terus-menerus ya, menurut saya, sehingga karenanya kami juga di Partai Gokar sejak awal sampai sekarang juga masih terkaget-kaget sebenarnya kenapa ada tiba-tiba datang beliau, padahal kader untuk calon ketua umum di Partai Gokar sendiri itu masih cukup banyak, Pak. Yang pertama, ada Pak Agus Gumiwang sendiri, ada Pak Bambau Susatyo sendiri, ada calon-calon muda lainnya, seperti Saudara Aceh, seperti Saudara Doli, seperti Saudara Kadir yang sekarang ketua steering committee, dan Saudara Dave Laksono yang sekarang ketua Kosgoro, ada periode tiga kali yang anggota DPR RI, dan pimpinan komisi juga. Jadi saya kira di dalam sendiri yang sekarang sedang aktif ini, banyak sekali kader-kader baik yang muda maupun senior yang punya jejak organisasi dan kapasitas yang sangat mumpuni. Di Gokar ini banyak sekali orang-orang yang hebat-hebat, ada dokter, ada apa segala macam, Cuma saya juga nggak tahu kenapa Tiba-tiba? Tiba-tiba datang dari luar dan yang dari dalam tidak satu pun yang berani Melawan? Mengajukan diri, apalagi melawan itu, karena mungkin ada Kekuatan? Hal pribadi ya, yang membuat mereka tidak berani bicara. Oke. Mungkin ada kasus pribadi-pribadi atau apa, tapi sebenarnya orang yang nggak banyak kasus juga ada. Tapi kenapa saya sedih sekali, semuanya baik dari pusat maupun daerah, seolah-olah mereka terbius. Buktinya dalam begitu cepat. Sudah dianggap ya, digembor-gemborkan bahwa Saudara Bahlil ini sudah mendapat dukungan 30, bahkan 37 dukungan dari suara DPD gitu loh. Ada semestinya ini, biasanya nggak pernah secepat itu gitu loh Pak. Ya ini kayak kita main sulap saja. Ini yang membuat kami bukannya setuju apa nggak setuju sama pencalonan Saudara Bahlil, tapi ada suatu proses yang tidak lazim terjadi. Dan pengunduran diri dari seluruh Ketua Umum pun, itu sebenarnya juga tidak diduga kan. Tidak ada yang tahu, tidak diberitahu kepada seluruh senior lainnya, seperti Ketua Penasehat, Ketua Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, Kode Etik gitu, enggak dikasih tahu semua. Tiba-tiba? Tiba-tiba setelah itu baru dikasih tahu gitu. Ada apa? Padahal sebagaimana yang diutarakan oleh masyarakat luas melalui pionirnya seperti teman-teman wartawan, dan aktivis lainnya, itu kan ada kejanggalan-kejanggalan sebelumnya, seperti pertemuan dengan Presiden Jokowi, pertemuan dengan Mensesnek. Saya kok enggak enggak sudi lihatnya kalau Mensesnek ini urusan apa, dia baik mewakili Presiden, tapi ngapain dia panggil Menko-nya untuk memberi pandangan-pandangan, seperti saya juga baru baca dari Tempo sendiri dan teman-teman lainnya, bahwa ada semacam tekanan untuk kasus dihukumnya. Jadi, ini kan enggak wajar dan enggak pantas. Dan ini cepat atau lambat jelas merusak demokrasi. Karena ini akan digunakan hal yang sama menjadi Presiden buat pemimpinan atau penguasa yang berikutnya. Kalau itu terjadi, rusaklah sistem ketekanegaraan, khususnya di bidang hukum di negara kesatuan Republik Indonesia yang amat saya cintai. Oke, menarik nih apa yang disampaikan Pak Yasir bahwa sebenarnya pengunduran diri Air Langga juga ini membuat keanehan ya, karena tiba-tiba dan dilatar belakangi oleh kasus hukum kayak ada semacam penyandaran seperti tadi yang disampaikan Pak Yasir ya. Dan menurut Pak Yasir kalau ini terus-menerus dilakukan, ini tidak baik bagi iklim politik kita dan demokrasi kita ya. Apakah dengan majunya Bahlil juga itu semacam ada intervensi dari istana? Kan tadi kalau saya lihat ya, Pak Yasir seolah-olah ya, saya simpulkan bahwa mundurnya Air Langga ini juga ada intervensi dari istana. Apakah munculnya Bahlil juga sebagai calon tunggal nih? Kelihatannya calon tunggal nih Pak Yasir. Tidak ada berani yang maju. Semestinya ada hal lain yang kita perlu pertanyakan. Baik itu secara administrasi saja. Pak Air Langga mengundurkan diri tiba-tiba. Oke. Dia kan sedang menjunjung, membawa amanat dari Munas 10 yang sebelumnya yang harus dipertanggungjawabkan di Munas ke-11 nantinya Desember ya. Desember ya. Tapi tiba-tiba mundurkan diri di tengah jalan terus kapan pertanggungjawabannya itu dilakukan. Nah nanti katakanlah sesudah ini bisa saja nanti dipaksakan di Rapim Nas nanti ya. Tapi kan sudah ada PLT-nya. Kenapa nggak sebelumnya ada forumnya dipertanggungjawabkan. Jadi terkesan pertanyaan masyarakat luas apalagi yang mengerti hukum dan organisasi. Ini seolah-olahnya kasihan Pak Air Langga ini semacam orang desersi. Sedang membawa tugas sedang dalam perang dia tinggalkan medan perang. Padahal beliau punya cukup prestasi. Ya prestasi tertinggi di dalam parti politik itu dia memenangkan pemilu. Jadi orang-orang Pak Air Langga yang selama ini dekat sama beliau yang seperti diehard yang mendapat kekuasaan dan mendapat kesempatan mendapat uang itu kemana semuanya? Diam semuanya. Ya diam semuanya. Kenapa mereka punya kepentingan tersendiri untuk jabatan dan uang atau mereka tersandra juga dengan kasus jadi menyedihkan. Kembali loncat kita kepada calon ya kalau bukan ada kekuasaan dan ada uang nggak mungkin Pak Walil tiba-tiba masuk ke calon umum partikul dimana semuanya juga punya calon yang bagus-bagus seperti yang saya katakan tadi Pak Walil belum jadi anggota DPR saya ingat saya semuanya yang jadi menteri menurut saya idealnya kalau dalam politik yang benar itu seperti juga kita contoh di barat tapi tidak perlu diambil semuanya itu kan kalau sudah jadi anggota DPR bisa jadi menteri atau ketua umum itu bayangkan ketua umum Ketua Umum Golkar yang sebelumnya ya para leluhur pendiri dan pejuang Golkar itu kan orang-orang besar Sudar Mono seperti yang lain-lainnya lah Pak Akbar Tanjung Pak Abu Risal semua orang yang sudah diuji di uji Pak JK semua orang sudah teruji perjuangannya di dalam bangsa dan negara apalagi di dalam partai tentu saja jadi itulah yang membuat pertanyaan bukan soal kita menolak setuju gak setuju tapi kenapa gak mekanisme yang ini dijalankan kenapa gak pilih orang yang terbaik yang berbibu bawah ya kalau orang katakan kenapa Pak Yasir bilang ini menganggap pecicilan itu bahasa lainnya dari teman-teman tengil ya seperti kebahlil ya memang penampilannya begitu ya gimana ya cobalah banyak yang lain-lain kalau yang senior ada Pak Agung Laksono ya saya kira diantara senior yang paling pantas untuk menjadi ketua umum walaupun penguasa mau ambil ya Pak Agung Laksono dia paling lengkap dia mulai dari bawah di Golkar pernah ampi pernah macam-macam dan menteri ketua DPR apalagi apa itu dipunyai dengan calon yang baru ini gak ada antara langit dan bumi jadi berarti ada kepentingan sesaat jelas kalau kita politisi mengerti politik belajar politik apalagi dan punya teman-teman aktivis kita jelas ini ada kepentingan sesaat gak usah dipungkiri lagi lah jadi inilah yang kita tidak bisa terima jadi saya sedih bahwa Partai Golkar ini dijadikan kendaraan atau tunggangan untuk kepentingan politik sesaat jadi Pak Yasrila Partai Golkar ini dioboh-oboh dan diintervensi oleh istana seperti gitu kalau bukan istana atau oknumnya siapa lagi siapa lagi kita jujur aja bicara lah coba kalau yang lain cuman ya saya itu sedih kenapa Partai Golkar diam itu diam saja coba lihat yang Partai yang lebih baru saja yang juga asalnya dari Golkar seperti itu Demokrat Walaupun yang mimpin juga anak baru tapi dia bisa solid tidak dioboh-oboh sama Panglima seorang mayor bisa bertahan padahal sempat mau dipotong juga sama mantan Panglima iya jadi saya katakan tadi antara Panglima sama mayor kok menang mayornya nah demikian pula Part Pan yang dioboh-oboh PKB yang berhasil dioboh-oboh dihancurkan ya P3 lah iya iya nah itu karena gak solid mereka tuh solid nah kita Partai Golkar semestinya solid dan sudah sangat berpengalaman sama masalah-masalah seperti ini ini soal kecil apalagi Golkar satu-satunya partai yang autopilot oke siapa yang masuk di Golkar dia jadi besar bukan orang itu membesarkan Golkar lalu partai lain yang mantan-mantan Golkar itu coba lihat atau partai-partai yang baru kan pribadi sifatnya nanti kalau gak ada orangnya itu belum tentu masih bisa berlanjut jadi Golkar ini hebatnya karena dia autopilot ya jadi siapapun orang yang masuk dia akan besar ya seperti begitu Pak Israel Pak Israel menarik nih tadi air langga seharusnya selesai di bulan 12 tapi kemudian ini dia mundur ya katakanlah dia diminta mundur oleh seseorang sehingga jadilah munas nih bulan 8 apakah munas yang dipercepat yang seharusnya bulan 12 menjadi bulan 8 apakah ini tidak sebenarnya ini yang disebut munaslu oh pasti kalau orang yang nalar yang waras tidak terikat sama kepentingan atau tidak didesak yang normal saja orang kalau munas yang seharusnya Desember dipercepat yang namanya munaslu ya tidak apa-apa nggak usah khawatir kan munaslu punya gedudukan yang sama sama munas bisa memilih ketua umum yang baru itu juga sudah pernah terlaksana waktu zaman Pak Erlangga kan oke mengapa mesti dipaksakan munas sudah tidak logis jadi kalau menurut Pak Yasir seharusnya kalau orang yang paham betul tentang mekanisme organisasi di Golkar yang terjadi di bulan 8 ini adalah munaslu ya oke mestinya begitu dan sama kedudukannya dengan munas kan jadi apa yang perlu dikhawatirkan oke ya itu kan hanya kekurang pahaman saja oke Pak Yasir menarik nih tadi kita bicara tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga jelaskan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Golkar itu tidak memungkinkan orang luar yang bukan kader Golkar bisa masuk tiba-tiba jadi katakanlah ketua atau pengurus elit bisa enggak anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu tiba-tiba dirubah seenaknya dimunas untuk memuluskan kepentingan persorangan untuk diakomodir misalnya jadi dewan pembina ya soal itu seperti yang sudah tersebar luas di media dan menjadi pembicaraan umum di masyarakat kan kalau dikaitkan dengan ADRT yang sekarang berlaku di Partai Golkar tentu seperti isu yang beredar dari luar kalau Pak Jokowi sama Pak Gibran kan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pimpinan di Partai Golkar tapi ADRT itu memang di munas lup itu bisa saja ditambah dan dikurangi dan itu forum tertinggi di atas rapimnas itu jadi bisa saja kemungkinan itu kalau memang dihendaki oleh mayoritas yang hadir ya mayoritas yang hadir bisa dia setuju karena sesuatu hal bisa juga dia menolak karena untuk mempertahankan kepentingan dan marwah partai nah itu terserah nantilah dimana kita lihat sendiri kita menilailah rakyat ini kan sudah pandai bukan orang bodoh dan di atas segalanya saya kok percaya Gusti Allah rasa jadi ada saatnya nanti yang macam-macam ini juga kewalat lalu mendapat hukuman tidak perlu di akhirat di dunia saja akan dapat jadi saya ingatkan sama semua yang hanya mau kepentingan sesaat atau kepentingan pribadi golongan karya ini kan dibangun dari forum bersama jadi yang paling penting kita itu kebersamaan demikian pula sekarang masyarakat Indonesia kebersamaan yang utama HUD RI harus hadir banyak yang gak hadir jadi semua individualisme dan kepentingan pribadi ini dan kepentingan kelompok semestinya kita kebelakangkan kalau perlu malah diharamkan lah kepentingan bersama kepentingan bangsa dan negara kepentingan agama itu bersama semua kan itu harus kita laksanakan ini sebagai imbalan kita tanda terima kasih kita kepada para pendiri para pejuang dari Partai Golkar para pendiri pada pejuang dan pahlawan dari negara kesatuan Republik Indonesia kita ini gara-gara mereka dengan mengorbankan jiwa raganya lahir batin harta bendanya berada sesekarang ini jangan kita keenakan lalu kita lupa sama mereka apalagi mau mendoakan oke Pak Esri ini kan yang menarik selama ini Golkar kita tahu betul seperti tadi yang Pak Esri dia ini partai yang solid partai yang kuat partai yang betul-betul pengkaderannya itu sempurna ya gak bisa ada orang tiba-tiba melonjak dari bawah ke atas dia harus melalui pengkaderan yang cukup kuat dan boleh dikatakan partai yang punya ideologi jelas gitu kan tapi belakangan ini kita lihat dengan kasus menurun Erlangga seolah-olah ini membalikkan fakta semua bahwa ternyata Golkar ini rapuh mudah diintervensi mudah diobok-obok dan ternyata gak punya ideologi kenapa gak punya ideologi buktinya orang luar bisa masuk dengan mudah mengobok-obok partai itu sendiri dan orang di Golkar sendiri tidak punya pertahanan yang cukup kuat ini fenomena apa ini Pak Esri? nah ini fenomena dari perkembangan dunia akhir-akhir ini termasuk di Indonesia masyarakatnya jadi kalau partai Golkar sendiri ideologi idealismenya nasionalismenya tidak pernah berubah ada ART-nya pun sudah bagus ya kecuali ditambah kurang untuk sesuai sikonnya namun demikian ini masalahnya adalah oknum oknum adalah pribadi-pribadi seorang yang sekarang memang berubah jadi hampir di banyak tempat termasuk di persoan swasta orang otaknya hanya uang dan wajah kekuasaan jabatan tidak seperti dulu lagi sekarang semua mau banta boleh tapi kenyataannya ini yang terjadi sekarang ini buktinya yang terjadi sekarang kita tidak bisa ngomong terdiam seribu bahasa karena tersandra oleh tingkah laku kita sendiri kebiasaan-kebiasaan buruk perubahan itu sendiri seolah-olahnya segala-galanya di dunia ini hanya jabatan sama kekuasaan padahal kita bisa mengabdi dimana saja Tuhan pasti lihat kita bisa dapat rezeki dari mana saja Tuhan sudah menentukan berarti menarik nih apa yang disampaikan Pak Yasril bahwa ternyata bahwa seseorang itu bisa tersandra oleh duit ya kekuasaan dan lain-lain sebagainya apakah Pak Yasril melihat mundurnya Pak Erlangga itu juga bagian dari tersandra oleh kasus-kasus yang diciptakan oleh kasus-kasus yang direkayasa ya saya kira bukan rahasia umum lagi kan dengan sebelum maju Pak Erlangga jadi Presiden dia mundur karena bertemu Pak Jokowi ini sekarang karena ketemu Pak Mensesnek itu ya jadi ada sesuatu yang gak normal ada apa jelas sudah terbuka di luar bukan saya saya kan yang ikuti itu mengutip itu bahwa ada tekanan kan makanya dibilang oleh Pak Dolly itu sifatnya sangat pribadi jadi beliau mengundurkan diri pribadi demi kepentingan partai dan demi kepentingan dirinya sendiri sudah rapat sama keluarga saya kira itu ada benarnya Pak Erlangga sikonnya waktu itu tidak ada pilihan lain gitu loh hanya soal teknis tadi maksudnya Pak Erlangga mempertanggungjawabkan kemudurannya itu di forum resmi seperti di Munas apa di Rapim ke paling tidak ya itu yang tidak terpikirkan waktu itu karena begini kan meninggalkan mandat begitu saja ya tanpa semua orang tahu pun sekaligus dan itu kalau di tentara seperti orang desersi kan padahal beliau maksudnya niatnya baik cuman itu marah-parah pembisiknya orang-orang sekitarnya kok gak memberi pandangan seperti itu sekarang terkesan soalnya semua lari begitu saja Pak Erlangga ditandakan nah ini penting bagi mereka yang berkuasa sekarang hati-hati sama orang-orang yang ABS yang penjilat itu karena dimanapun di dunia ini terbukti mereka itulah yang mematikan sebenarnya paling utama dibanding yang orang-orang jauh yang kelihatannya sebagai musuh oke Pak Yasril ada pendapat dari Pak JK yang cukup menarik ya dia bilang katanya Partai Golkar itu tidak mengenal istilah naturalisasi kan yang orang luar tiba-tiba masuk dengan perubahan-perubahan anggaran dasar jadi yang kita kenal itu kadar-kadar murni kadar-kadar militan tidak ada itu istilah naturalisasi di Golkar yang ada itu di sepak bola aja kan oleh karena itu Pak JK bilang seharusnya Golkar itu menjaga diri dari intervensi dari pihak-pihak luar yang ingin masuk ke dalam Golkar untuk menguasai Golkar pertanyaan saya Pak Yasril se-strategis apa Partai Golkar ini sehingga harus dilumpuhkan dan harus diambil alih oleh penguasa atau oleh istana Partai Golkar adalah partai yang bersejarah partai besar seperti saya katakan tadi siapa masuk jadi besar dia tidak tergantung sama siapa ketua umumnya kan jadi tentu saja ini suatu hal yang sangat merangsang sangat menarik untuk dikooptasi untuk dikuasai apalagi oleh penguasa dimana penguasa itu sendiri mungkin juga sedang berhadap-hadapan sama partai politik yang lain ada tekanan atau ada hal-hal lainnya jadi Partai Golkar diperlukan untuk tempat berlindung sebagai kendaraan atau tunggangan yang sesaat tidak mungkin orang-orang ini akan memperjuangkan ideologis memperjuang seperti yang dicontohkan Pak Akbar Tanjung dan kawan-kawan lainnya terdahulu masih banyak orang yang bersama-sama berjuang itu yang ngurus soal organisasi seperti Pak Rambe Pak Ruli dan banyak-banyak yang lain-lain lagi Pak Agung Pak Burrisal tapi ya bagaimana semua tidak bisa bikin apa-apa saya juga heran bagaimana ada suatu orang manusia di dunia ini yang bisa melakukan sesuatu tanpa ada perlawanan apalagi ngomong-ngomong aja bicara aja sudah gak ada yang berani hebat luar biasa jadi saya lihat ke profesor ilmu politik ya jenderal habib ustad pastor segala macam ini tidak ada artinya ketimbang satu orang ini apa maunya kunfaya kun terjadi jadi hampir seperti Tuhan kayaknya jadi orang kayak begini biasanya kalau udah mendekati Tuhan kualat ya Pak oke jadi berarti menurut Pak Yasril dengan kekuatan dan kekuasaan yang luar biasa memang orang ini bisa suatu saat atau kapan saja bisa mengambil Lali Golkar ya bisa ya karena buktinya kekuasaan sama uang yang bisa yang lain-lainnya juga ya apa saja oke banyak yang lain dikuasaikan organisasi yang lain lembaga lain jadi dikooptasi bukan kampus pun dikooptasi ya Pak jadi apalagi Golkar ya oke Pak Yasril apa yang harus dilakukan oleh kader-kader asli kader-kader militan Golkar sehingga dia bisa menyelamatkan Golkar ya menurut saya mungkin juga menurut sebagian orang ini di ujung jurang nih ya kira-kira apa yang harus dilakukan mereka tidak ada kata lain kita harus sadar ya dan bangkit untuk melawan siapapun kekuatan apapun ya kita bangkit untuk terus menerus menegakkan kebenaran dan ideologi partai menegakkan sejarah partai dan arah dan tujuan partai misi awalnya dulu di situ di negara pun seharusnya begitu makanya negara jadi kacau kan karena undang-undang 45 di amedain macam-macam kalau partai ini untuk lihat situasi kita panrimo ya diganti lagi ADRT penyesuaian-penyesuaian akhirnya jadi kacau nanti nggak ada jelas apa yang semestinya bangkit berani melawan ya apalagi yang sudah senior-senior ya kalau soal uang apalagi yang dicari sudah banyak lah kemudian mau jabatan-jabatan apalagi semua sudah tertinggi kan sekarang saatnya untuk kita berbuat buat partai Golkar ya berterima kasih kepada partai Golkar khusus kepada para pendiri dan para pejuangnya terhadap apa yang kita sudah dapat selama ini jangan bahasa bugisnya itu orang Ngoa atau bahasa ininya orang rakus untuk terus mau jabatan terus mau kita harus is'al juga bahasa bugis is'eng alem mengukur diri kita ya sudah waktunya lah kita ini sudah senior sudah berilah yang muda berilah yang orang yang betul-betul profesional katanya mau profesional ya kasih yang profesional jangan yang ada kait-kaitannya sama apa ya kepentingan politik yang bukan secara nasional ya kepentingan sesaat oleh pribadi dan kelompok oh kepentingan pragmatis pribadi dan kelompok kalau untuk kepentingan partai silahkan aja makanya cari orang-orang partai yang terbaik siapapun bersaing secara sehat kita gak ada masalah kita gak milih orang ini orang itu yang terbaik oke kan ini menarik nih kalau kita lihat ya kelihatannya kader-kader senior Golkar juga itu semua pada tiarap yang muncul itu cuma Pak Yasril sama Pak JK yang berani melawan ya Munasini berani bukan melawan berani mengomentari berani meluruskan jalannya Munasini kan seperti itu yang lainnya semua ya membisu seperti gitu Pak Yasril kalau Pak Yasril lihat tadi katakanlah Pak Yasril bilang pernah jadi kader tapi di Papua sana dan on off pernah masuk pernah keluar bahkan yang menarik Pak Yasril kalau gak salah ketika Bahlil jadi menteri itu ada pernyataan yang cukup menarik dia katakan bahwa saya ini bukan jadi menteri karena mewakili atau merepresentasikan Golkar tapi sebagai pengusaha itu gimana tuh pernyataan itu Pak Yasril ya pernyataan itu sebagai jejak digital sejarah yang harusnya dipertimbangkan oleh semua pihak ya jadi ada orang yang ketika dia mendapat kekuasaan lalu dia merasa bangga sekali dan tidak menganggap kalau dia benar-benar kader yang tulen dia pasti menganggap walaupun saya tidak diajukan dari Golkar tapi saya tetap kader Golkar jangan bilang saya kader Golkar dulu pernah gitu jadi tidak perlu nah sekarang pada saat perlu lalu ya seperti merengek seperti menjil walaupun dia ditugaskan oleh Oknum tertentu Pak Yasril kalau tadi kita tahu bahwa Bahlil ini walaupun dia on off tapi pernah lah ya pernah lah jadi kader Golkar walaupun tidak murni kalau Masini bukan 24 kar tapi pernah jadi kader Golkar kalau Pak Jokowi dengan Gibran Pak Yasril ini kan sama sekali bukan kader Golkar kan Gibran masih tercatat di PDIP masih ada kartunya mungkin juga Jokowi seperti itu tapi ada salah satu pengurus Golkar agak lupa namanya Hisab dia menyatakan sebenarnya kita bisa analogikan Pak Jokowi ini walaupun dia bukan kader Golkar tapi pernah menjadi orang Golkar katanya kenapa pernah katanya karena Pak Jokowi itu dianggap pernah dikadin karena dianggap kalau pengusaha itu dan dia bergaun di dalam itu bagian dari Golkar tapi dia lupa bahwa itu kan dulu waktu Golkar belum jadi partai masih golongan kalau menurut Pak Yasril sebagai orang yang sangat senior di Golkar Jokowi dan Gibran ini kategorinya apa kalau di Golkar bukan sama sekali tidak ada tidak ada DNA Golkarnya tidak ada tidak ada jadi kalau Pak Riaudan Hisam bicara begitu ya saya dapat pahami ya mungkin ada maksud-maksud tertentu padahal Pak Riaudan Hisam sendiri dari perkembangan terakhir yang saya dengar dia juga ingin maju sebagai ketua umum walaupun mungkin untuk hanya merame-ramekan saja saya kenal betul dengan Pak Riaudan Hisam kita sama-sama orang lama di partai cuman beliau banyak berkipra di daerah Jawa Timur hebat dan apa namanya sama-sama di Dewan Pakar dan suaranya tidak jauh beda sama saya kalau kita rapat-rapat di Dewan Pakar cuman ya saya memang tidak mewakili atau atas nama Dewan Pakar berbicara di sini cuman orang mau tahu dong bahwa kalau bicara itu kalau sebagai apa kebetulan kedudukannya sebagai wakil ketua Dewan Pakar kan jadi bukan orang dari partai lain gitu loh kalau orang partai lain mengomentari Golkar saya kira nggak pantas nggak etis oke jadi kalau menurut Pak Yasir sendiri ini clear ya Jokowi dan Gibran itu bukan orang Golkar dan tidak ada DNA Golkar nggak ada nggak usah jauh-jauh kemarin terakhir aja Pak Gibran Pak Gibran itu udah mau diminta wakil Golkar mau dikasih jas Golkar dia nggak mau pakai dan tidak jadi anggota Golkar jadi itu apa maksudnya oke jadi jelas sekali kan permainannya ini apa ini oke Pak Yasir ini kan kalau kita lihat nih bahwa ini situasinya sudah sangat tidak kondusif sebenarnya ya dan tetap dipaksakan guna sini sebenarnya kan nggak kondusif nih Pak Yasir tapi dipaksakan betul ya kira-kira kalau misalnya dipaksakan terus terus ternyata karena rekayasa yang tampil cuma satu calon apakah ini akan membuktikan bahwa calon ini betul-betul adalah calon yang didrop dari istana ya tentu saja akan membuktikan ya karena dia bukan orang yang sehariannya aktif di Golkar bukan orang DPP Partai Golkar kita saja kurang berkomunikasi atau katakanlah tidak kenal gimana lagi rakyat gimana kada-kada di daerah jadi kalau dipaksa-paksakan dengan promosi ini pernah ini pernah itu ya iyalah semua juga orang tahu apa maksudnya mempromosikan Pak Yasir sendiri kenal Bahlil nggak? saya nggak kenal saya pernah satu kali ketemu waktu ada acara makan malam sama Erwin waktu itu kita makan malam kumpul-kumpul sama ya beberapa orang gitu oke gitu jadi mudah-mudahan nanti kita bisa berkomunikasi saya cuman sedihnya itu karena sebagai orang timur ya dia mestinya juga dia tahu abnonya lah oke ya kami kan kebetulan dari selatan punya tata kerama ya kalau bilang juga dari Buton ya saya juga keturunan dari sana dari Buton jadi mestinya ada komunikasinya jangan yang seperti saya lihat itu kata orang ya pecicilan gitu tentang dekat sama penguasa sana sini semua orang senior itu seolah-olah dilangkahi ini yang bener aja oke jadi inilah kita juga kehilangan tata kerama di etika bukan hanya di Partai Golkar tapi di bangsa dan negara juga di politik juga jadi banyak yang kadang-kadang orang baru yang nggak jelas dari mana tapi sudah lebih hebat daripada orang yang pejuang dari Golkar sendiri yang senior-senior kami netizen saya ingin mengingatkan kembali Pak Yasir ini mantan ketua Komisi 1 DPR ya ketika itu Golkar masih sangat dinamis Pak Yasir ya pada saat itu pasti Pak Yasir paham betul apa yang terjadi ketika kembali mengkonsolidasikan Partai Golkar yang nyaris hendak ditinggalkan kan pada saat itu Golkar dihujat tuh seluruh Indonesia Pak Yasir ya kalau kita tarik nih situasi pada saat itu dalam situasi sekarang ini kenapa sekarang Pak Yasir para kadang-kadang Golkar itu tidak melakukan konsolidasi yang kuat seperti di masa lalu untuk menyelamatkan Golkar itulah yang saya sedihkan Pak karena kalau kita contoh lain bukan kita coba lihat itu saya katakan tadi Partai Demokrat itu hebat ya solid waktu itu sehingga baik itu oknum penguasa tertinggi maupun mantan Panglima itu tidak berhasil mengobok-oboknya karena mereka solid Pak demikian partai yang lainnya seperti PKB PDIP PAN apalagi PDIP PDIP sampai Bu Mega bicara loh keluar bahwa apa namanya jangan ganggu-ganggu terus kami jangan kalau kalian jadiin apa namanya masalah saya akan datang menghadap kepada Presiden maupun kepada Kapolri jadi jelas tegasnya sikapnya jelas begitu loh bukan soal kita mau sombong-sombong membela orang salah ya tapi ada sikap keluar gitu ada saya sedih itu orang gak bisa bicara itu pertama karena dia gak mengerti permasalahan misalnya orang daerah yang kedua orang ngerti permasalahan tapi dia gak pandai bicara tidak juga menjadi apa namanya darling dari jurnalis yang kedua itu orang yang mau bicara tapi dia tersandra dari kehidupannya sendiri dari masalah pribadinya bukan masalah partai jadi itulah kita gak solid ada yang mau tetap sama garis partai ideologi kebiasaan-kebiasaan partai perjuangan partai ada yang di luar sudah kan yang mau instan mengenai jabatan kekuasaan maupun uang jadi ya inilah dan sekarang memang Tahir ini membuat situasi seperti itu dan kalau sudah seperti itu ya kita dijajah jadi dalam rangka ulang tahun negara kesetuaan Republik Indonesia demikian pula negara kita kalau diadu domba terus ya kita akan dijajah kita harus bersatu seperti para perjuang kita para pahlawan kita dulu ya sekecil apapun kita pakai bambu runcing pun kita bisa melawan dan kita bisa merdeka sekarang segala sesuatunya fasilitas ada IT ada apa kok gak bisa melawan seperti ini melempem gitu hanya kepada satu orang aja yang yang apa namanya kekuasaannya akan segera berakhir Pak Yasril apa betul yang satu orang ini betul-betul berambisi menjadi Dewan Pembina kalau Pak Yasril dengar-dengar oh kalau menjadi Dewan Pembina saya hanya dengar-dengar Pak saya tidak ada bukti dan alat bukti tapi kalau yang tadi itu kan tekanan-tekanan itu ada bukti dan ada alat buktinya itu terjadi tapi kalau toh beliau berkeinginan itu saya wajar aja oke normal aja kita harus bisa menerimanya asal melalui prosedur melalui etika yang seharusnya dalam perpolitikan sehingga meninggalkan legenda perpolitikan nasional ya yang baik dan benar yang menjadi kekohokan bangsa ini untuk menghadapi masa depan menghadapi dunia internasional ya yang juga sekarang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja jadi kalau kita sendiri ke dalam gak solid ya jangan kita bicara mau maju mau ada pekerjaan lebih luas apa segala macam kita sendiri berpikir diri kita sendiri tidak bisa kebersamaan gotong royong merupakan hal yang paling mutlak ya dari Allah pun kepada semua orang agama itu boleh kita sembahyang sendiri-sendiri di rumah ke gereja sendiri-sendiri tapi jauh lebih berarti lebih banyak amalnya kalau kita bersembahyang berjamaah di masjid maupun di gereja nah itu Pak itu contoh kok kenapa kita mesti takut itu contoh sudah dari Allah subhanahu wa ta'ala nah memang saya sebenarnya berharap dari teman-teman khususnya para senior ya termasuk yang seangkatan saya apalagi yang lebih muda mestinya spiritnya lebih lebih tinggi dalam mempertahankan golkar untuk tidak diintervensi oleh pihak manapun kekuatan manapun karena itu sifatnya nanti akan sesaat tapi kalau kita biarkan kita akan meninggalkan suatu kebiasaan yang tidak baik ya untuk sistem ketentanggaraan kita sistem perpolitikan kita dan ini bisa ditiru oleh penguasa-penguasa berikutnya nah kalau demikian nah hancur lah kita Pak Yasir apa yang Pak Yasir ingin sampaikan sebagai edukasi pembelajaran dan pencerahan buat kita semua dan buat teman-teman di Partai Golkar kader-kader ke Partai Golkar saya hanya ingin Bapak kita kembalilah ke jati diri dari Partai Golkar sendiri Partai kita ini adalah partai yang besar mulai dari sejarah dan kenyataannya buktinya kita pernah diobok-obok bahkan mau dibubarkan waktu itu kapan itu Pak Yasir waktu reformasi zamannya reformasi itu MPRS oleh Presiden Gus Dur waktu itu ya tapi kita berhasil bertahan gitu ya dan Pak Bar dan kader-kader waktu itu berjuang betul-betul sampai di jalan mereka kita mau kampanye atau mau apa dilempari batu kita naik truk segala macam tapi itulah perjuangan kader-kader Golkar yang gigih tidak seperti mereka yang sekarang itu sudah duduk tiba-tiba ya lalu hanya mendapatkan yang enaknya saja ya lalu jabatan lalu kegiatan-kegiatan lain yang mendapatkan uang ya lalu mereka itu semua diem saja karena kalau ngomong takut dong kehilangan jabatan sama uangnya jadi padahal masih banyak lain-lain yang berjuang yang saya ditelepon kok diomong sama teman-teman yang senior senior ya yang di Partai Golkar yang dulu mereka bekerja banyak buat Partai Golkar tidak yang hanya menikmati sama kepada bangsa dan negara saya banyak orang sekarang yang hanya menikmati aja tidak merasakan berusaha mengerti dan mendalami pejuang para pendiri NKRI para pahlawan jadi yang berjuang itu jiwa raganya sama seperti waktu itu jiwa raga juga Pak Akbar dan CS untuk mempertahankan Golkar kan ini perjuangan-perjuangan ini belum mereka lalui hanya mendapatkan yang instant aja jadi memang anunya bobotnya juga agak lemah lah kita lihat nih peranan kita di Partai Golkar di DPR ini kan menurut saya belum maksimal di seluruh-seluruh fraksi kenapa ya ada keterbatasan sekedar pasasan karena ada oknum-oknum yang mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompok dibanding ketimbangan partai zaman dulu kan fraksi Partai Golkar itu berperan luar biasa di DPR oke terima kasih banyak Pak Yasril informasi edukasi dan pencerannya mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Yasril ini bisa didengarkan ya oleh teman-teman yang ada di Golkar sehingga bisa menentukan Munas berjalan fair dan menghasilkan pemimpin yang datang dari kader Golkar asli sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Terima kasih telah menonton